Kumpung anda yang dititipi, cepat ditunaikan. Sebelum itu dicabut, dititipkan pada yang lain. Dan kalau sudah sholatnya bagus itu, itu nanti akan ada pancaran. Di antara pancarannya sudah bisa gemar berbagi. Kalau sholatnya sudah bagus, gak harus dengan harta. Jangan selalu diartikan dengan harta. Berbagi perhatian, berbagi ilmu, berbagi petunjuk pada kebaikan. Makanya setelah sholat, lanjutannya infak. Infak pun masih latihan juga. Jadi begitu anda banyak memberi, berbagi, berbagi, berbagi. Bukan memberi ya, berbagi. Maaf ya, dibagikan. Kenapa dibagikan? Karena Allah titipkan. Jadi yang dibagi itu titipan Allah, bukan punya anda. Bukan punya saya. Mumpung anda yang dititipi, cepat ditunaikan. Sebelum itu dicabut, dititipkan pada yang lain. Itu cara bacanya. Dari mana taunya bahwa itu bagian orang-orang, bukan kita. Maka lihat kebutuhan kita itu seperti apa dalam sebulan. Ada anak, ada istri. Kan? Atau sebaliknya istri, ada suami, ada anak. Ada siapa lagi? Bagaimana kebutuhan sebulannya? Berapa banyak yang dibutuhkan? Keluarkan dulu, simpan dulu. Lalu setelah itu, kalau kita sebut bagian dari kelebihan, apa rencana-rencana masa depan yang paling dekat? Atau yang jauh? Itu yang kita sebut dengan tabungan. Kalau sudah terpenuhi itu, lebih dari itu, itu hak orang lain yang Allah titipkan lewat kita. Nanti disebutnya infak. Infak itu banyak nanti. Kan infak pertama untuk keluarga. Anissa 34. Infak kedua untuk kerabat terdekat nanti. Seperti orang tua. Orang tua itu bukan dizakati, tapi diinfaki. Dalilnya mana? Al-Baqarah ayat 215. Mereka bertanya pada Abu Muhammad SAW. Apa yang harus diinfakkan? Kalau mau infak, kata Allah yang terbaik. Jangan engkau gak suka lihatnya saja ini bagi orang. Tadi Al-Baqarah ayat 267 sampai 269. Jangan kasih orang. Benda yang kamu lihat saja sudah gak suka. Jangan masukin kotak infak. Keadaan uang yang anda lihat saja sudah gak suka. Ini lecek. Di bangga jangan diterima masukin kotak infak. Jangan seperti itu. Itu langsung dapat penolakan dari Allah. Kalau sudah ada yang terbaik, yang bagus, maka kepada siapa diberikan? Orang tua itu memang gak pernah minta pilihannya. Tipikalnya begitu. Tapi kadang-kadang, kodok kerasnya itu sering muncul lewat sikap. Itu harus pandai dibaca. Alhamdulillah. Mama cekap, jagung oge. Oh, berarti kemarin makan jagung. Segera kirimkan berasnya. Oh, pengen mangga. Eh, tadi ngalangkung. Kok sambi? Udah nih rawas pisang ketinggalnya. Cepat kok sambi. Apa yang disebutkan? Cari. Kalau memang bisa didapatkan. Kalau ada kelebihan, harta yang Allah ditekkan. Perang tua. Sembilan bulan lebih 10 hari dikandung. Dirawat-rawat, diberikan asih. Kalaupun Anda sukses, kata Allah. Jangan bangga dulu. Bukan karena kerja keras Anda. Mungkin itu tangisan ibu Anda yang sering berdoa kepada Allah. Minta anaknya jangan seperti saya, ya Allah. Mengitu keluh peringat. Keluh keringat ayah Anda. Yang dulunya kesawah, serabutan. Minta sama Allah, ya Allah. Tinggikan rajang anak saya. Jadikannya lebih nyaman. Gak apa-apa saya begini, ya Allah. Yang penting anak saya nyaman tidurnya. Kuliahnya tinggikan. Sekolahnya tinggikan. Berikan rajatnya. Makanya ketika Anda tumbuh dan sukses. Makan sukses. Itu yang pertama diminta oleh Allah. Dan diperintahkan. Berdoa, mensyukuri itu. Dengan mengarahkan doa pada orang tua. Kala, Rabbi, auzi'ani, an-asyukurani, amatakallati, an-amta, wa'ala walidayah. Itu ada di Quran surah 46, ayat ke-15. Kalau Anda merasa sudah usia 40 tahun, bahkan sudah sukses, sudah hebat, jangan membanggakan usaha Anda, kata Allah. Mungkin itu saham terbesarnya adalah amalan orang tua Anda. Maka dari itu, kalau belum mampu memberikan sesuatu yang, ya, kalau membalas itu gak mungkin. Yang bisa dilakukan adalah memberikan kasih. Yang sekiranya mendekati apa yang bisa dilakukan. Ada seorang anak mengatakan pada orang tuanya, setelah dia memberikan wakti luar biasa. Jadi dia, ini kisah nyata. Saya tuh dulu waktu 90-an tuh masih banyak buku-buku bagus tuh. Sekarang tuh sudah gak banyak maknanya gitu ya. Semua dicetak aja gitu. Dulu tuh berkualitas buku-buku. Banyak kisah-kisah orang soleh. 40 kisah orang-orang soleh. Banyak sekali. Ada seorang ayah sakit. Dirawat oleh anaknya. Sampai luar biasa maksimal. Disuapin. Seperti diperlakukan ayahnya itu. Seperti diperlakukan saat ia kecil. Ya, dike toilet, diantarkan, dibersihkan, kotorannya, macam-macam lah. Sampai satu kali anaknya komen. Alhamdulillah, ayah, aku telah bisa membalas jasa-jasa ayah, perawatan. Seperti ayah telah merawat saya waktu kecil. Apa jawab ayahnya? Tidak, nak. Belum sampai kamu kepada level itu. Kenapa ya? Karena aku merawat kamu dulu. Supaya kamu hidup. Sedangkan kau merawat saya sekarang. Untuk mengantarkan pada kematianku. Ya. Makanya gak akan bisa. Balas orang itu tuh gak akan bisa. Kalau gak bisa balas, minimal bahagiakan. Jangan sakitilah. Kalau gak bisa ngasih, minimal jangan sakiti. Kata ah aja udah gak boleh. Bentak gak boleh. Udah dikandung merat. Gak pernah dilepas. Dikasih asih. Dirawat-rawat. Disayang-sayang. Dicium. Dipeluk. Bangun malam. Bangun. Capek. Lelah. Udah dewasa. Bentak-bentak. Ente siapa? Hmm? Gak maluan sama Allah tuh. Di belakang kelukesah. Ada yang tega menggibahkan ibu bapaknya. Ya. Ada yang tega memaksa memberikan warisan. Ada yang mempolisikan bapak ibunya. Nah anak kurang luar biasa itu ya. Saya gak punya kata-kata untuk melukiskan itu. Kita doain. Doain supaya dilembutkan hatinya. Bali. Saya gak pernah mengajarkan untuk berbuat yang kotor. Ya. Saya gak pernah mengajarkan untuk mencela orang. Minimal kita doakan. Kalau ada orang mengaku belajar dengan saya. Mencela orang ini itu. Saya tidak mengakui itu belajar. Ya. Kita itu belajar untuk memperbaiki diri. Sebelum memperbaiki orang lain. Perbaiki. Dari pribadi. Jadi itu gambarannya ya. Gambaran keikhlasan itu pancarannya adalah amal soleh. Latihannya lewat apa? Lewat amal-amal yang Allah berikan kepada kita. Dari sholat. Infak. Ya. Liluang lidein. Setelah orang tua siapa? Wal akrabin. Kerabat dekat. Nah jangan sampai anda infak jauh-jauh keluar sana. Ternyata anak kakak sendiri kurang perhatian. Anak bibi masih harus disantuni. Gini ya? Waliyatama anak yatim. Waliyatama anak yatim. Orang miskin. Wabnisabil. Orang yang kesulitan dalam perjalanan. Perjalanan itu macam-macam. Ada yang di jalan. Ada yang tafsirannya beasiswa yang keluar. Butuh bantuan dan sebagainya. Ada yang SPP-nya belum bayar. Sehingga jalan sekolahnya terputus. Nah itu maknawinya banyak sekali. Perhatikan itu. Nah nanti di luar itu ada lagi yang tinggi juga. Seperti pisah berilahbabnya banyak. Nah yang pokok apa? Zakat. Itu kalau udah berlatih. Coba latihan ya. Ada orang-orang yang kalau bakdak subuh itu suka keluar. Coba dia ikuti. Itu tuh Masya Allah. Gini lah. Besok tuh Jumat. Gak usah banyak-banyak lah. Seribu, dua ribu, atau lima ribu. Siapkan aja untuk infak. Tapi saya minta ya. Minta nih. Anda keluarkan dengan tangan Anda sendiri. Banyak di jalan tuh. Atau sekitaran Anda. Cari betul-betul kualifikasi orang yang memang memerlukan itu. Yang sudah sepuh, keliling, panggul-panggul dengan keringatnya itu. Jualan donat, jualan ini, jualan itu, jualan macam-macam. Dekati. Terima kasih Pak. Mohon maaf. Ini ada titipan loh. Titipan lewat saya. Memang gak banyak. Cuma tolong doakan aja Pak ya. Saya diberikan kesehatan kebaikan. Anda berikan. Itu perhatikan bagaimana yang keluar di lisan mereka. Mudah-mudahan, acep sehat. Motivasi Anda riski berlipat. Keluarganan. Itu tuh mahal sekali. Mahal. Dan itu bisa menambah motivasi Anda untuk besok berangkat lagi. Coba-coba. Sesekali deh. Mendapatkan doa dari orang-orang seperti itu. Itu mustajam sekali. Nah mungkin usaha Anda sukses itu dari doa orang-orang seperti itu. Bukan karena hebatnya Anda. Karena kan yang punya riski Allah. Bagaimana Allah bisa menggerakkan semua riski itu dekat dengan Anda. Jangan dikira mudah begitu saja. Kalau cuma begitu, korun lebih jagoan. Korun tuh mengatakan komen pertama korun yang di-dislike oleh semua generasi setelahnya. Walaupun diviralkan. Apa dia katakan? Ini karena ilmu saya. Maka Allah gak suka. Dia ada karena likuifasi. Dipenggelamkan. Dilumat. Dengan tanah sekalian. Dengan semua harta-hartanya. Itu. Jelas ya? Halo? Kenapa ini jadi sedih begini? Paham ya? Masya Allah.